Diam dulu kamu biar ku jelasin, keblok kamu, keblok ya, diam kamu. Jadi kalau perjanjian lama, ya berapa? Bahasa Yunaninya Alkitab. Diamlah kamu, hei anjing kau, bodat kau, anjing kau. Apa dengan warahnya itu? Gak apa-apa, gak apa-apa, ini kan bahasa roh kudus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami, Tukang Nyeima. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami subuhkan cuplikan debat lintas agama bersama Bunda Nora Aritonang dengan Bang Eric Freezer yang nonghol lagi setelah mandi. Kami menduga, Bang Eric adalah seorang pendeta karena mampu berbahasa roh. Video ini dilansir dari Ed Nora Aritonang. Di video ini, Bang Eric menurut Bunda Nora menggunakan bahasa roh kudus. Bisa jadi diskusi ini roh kudus yang berbicara. Tetapi roh kudusnya ngamuk, mungkin tersinggung karena Bunda Nora bertanya apa bahasa Yunaninya Alkitab. Lalu roh kudusnya tidak bisa jawab, bisa jadi roh kudusnya bukan dari Yunani. Dia mau menjelaskan apa arti Alkitab. Tolong Eric, menjelaskan apa definisi Alkitab. Tunggu ya, baru siap mandi ya. Oke. Iya, definisi Alkitab ya. Oke. Definisi Alkitab itu ada dua kitab suci. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu pertanyaan anak kecil. Makanya malas aku mengobrol. Bahasa Alkitab diambil dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Aduh banyak kali yang berbobot pertanyaan. Berbobot ini, berbobot ini. Biar jadi pergetahuan bagi kita. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kau sih kalau dimana sih? Kau nggak berbobot? Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Aku malas. Alkitab ya. Tidak ada yang berbobot. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Alkitab katanya dari bahasa Yunaninya. Sebutkan. Jangan pintar. Kalau nggak bisa jawab, jangan marah-marah. Kita tunjukkan kepintarannya si Erick ya. Eh, diam kau. Sebutkan dulu bahasa Yunaninya Alkitab. Hah? Ya. Sebutkan. Jadi kalau bahasa perjanjian lama, perjanjian lama. Bahasa Ibrani. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Diam dulu kamu biar aku jelasin ke blok kamu juga blok. Diam kamu. Jadi kalau perjanjian lama. Bahasa Yunaninya Alkitab. Diam dulu kamu. Eh, anjing kau. Bodat kau. Anjing kau. Apa yang baru itu Erick? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan bahasa Rokudus ini. Yus Cupik. Zalikal kitabulari babi. Sebutkan nama Yunaninya Alkitab. Zalikal kitabulari babi. Sebutkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Alkitab gimana lagi? Masalahnya dimana? Masalahnya dimana? Sekarang saya baca ini ya. Zalikal kitabulari babi hudalil mutakin. Nah, itu bahasa apa? Bahasa Arab yang palsu itu. Itu nggak berlaku di internasional itu. Eh, goblok. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kamu yang tolong. Kamu yang tolong. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Dalikal kitabularoi babi. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kalau bahasa Arabnya jelas. Kitab Al-Quran ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebutkan nama Yunan. Bahasa Yunaninya Alkitab. Oke, diam dulu kau, diam. Diam dulu aku cerahkan. Oke, saya diam. Oke, saya sebutkan nanti bahasa Yunaninya. Nanti kau tanya juga bahasa Cinanya. Tidak. Karena kan kita kalian kan membagai bahasa original. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kamu bahasa Yunaninya Alkitab. Jangan tinggal kita. Abu laroi babi. Nah, udah aku baca itu. Bahasa Arab ada tulisan kita. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Eh, mulutmu itu, mulutmu itu. Gimana, gimana mau menjelaskan mulutmu ribut. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Oke, saya sebutkan. Kitabat. Katabat. Eh, mulutmu itu diam dulu. Oke, saya sebutkan. Katabat. Nampak kau goblok. Nampak kau goblok. Saya sebutkan. Nanti bahasa Cinanya. Mungkin yang begitu itu mengejek. Itu namanya. Nanti bahasa Jepangnya. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Bertanyaan. Mencari di bibel kau bahasa Yunaninya Alkitab. Saya suruh yang menyawer saya ini. Sawer si Erik Satusinga. Kalau ada di dalam bibelnya tulisan bahasa original Yunaninya. Alkitab. Saya mohon bagi yang menyawer-nyawer ini. Kalau dapat si Erik di dalam original bibelnya. Bahasa Yunaninya Alkitab. Saya minta yang nyawer ini tolong kasih dia singa. Bagaimana? Cari Alkitab. Katabat. Sama di dalam Al-Quran ada. Zalika Alkitab. Bularoi Bafi. Nah, sekarang. Bahasa Yunaninya Alkitab. Silahkan. Kau orang goblok ya. Sok pintar kau disamai Islam. Kau orang pislar. Biarin aja. Biarin aja. Inilah bangsa kasih. Kita jatuh. Saya menonton si Erik. Si Erik mengatakan bahwa bibelnya ini adalah Alkitab. Nah, pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqoro ayat 2. Zalika Alkitab. Bularoi Bafi. Kitabularoi Bafi. Kitab. Kitab. Sekarang bahasa Yunaninya. Alkitab. 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 Dimana? Oke, oke, oke. Ini saya bisa. Oke, saya jawab. Iya, jawab. Dengarkan dulu ya. Nanti kalau saya jawab ya. Apakah bahasa Cina-nya nanti lagi? Bahasa Yunaninya. Karena ini kan menggunakan original Yunani, Tok. Bahasa Yunaninya. Kitab. Kitab. Kitabu. 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 Ayo, silahkan. Silahkan. Saya di Indonesia memang pakai Alkitab. Di apa? Iya, bahasa Yunaninya Alkitab apa di dalam Bible kau? Ini loh, nanti saudara-saudara saya yang menyawer ini akan memberikan engkau satu singa. Asalkan kau terbukan bahasa originalnya Yunani ada kata Alkitab. Kalau di dalam Al-Quran ada. Itu surat pertama, eh surat kedua itu. Al-Baqoro ayat 2. Zalika Alkitabularoi Bafi. Nah, itu Kitabu. Kitabu. Cepat. Bukan duluan Al-Quran dari Alkitab. Harus bahasa Al-Baqoro. Udah, sekarang saya tanya. Kalau memang duluan kitab kalian, colong cari di dalam bahasa Yunani. Ini di dalam original Yunani kalian. Di dalam Bible kalian ini. Al-Kitab. Kalau di Al-Quran, jelajah Al-Quran. Al-Quran 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 Al-Quran. Al-Quran cepat. Oke, sebentar ini. Masa Yunani. Koine. Kenapa banget? Kenapa banget? Kenapa banget? Koine. Koine itu sama dengan Al-Qitab. Kitabu. Kataba. Iya, tadi itu bahasa Yunani. Koine. Anda kan mau mengejar. Masa Yunani. Saya bersama-sama. Uang pertama nggak lucu Koine Koine katanya Coba Koine Koine itu kata apanya apa? Itu bahasa Yunani sebelum terjemah Saya menanyakan itu Di dalam bahasa Arab Kataba Berasal dari kata Kataba Nah dari mana Koine? Tidak lucu loh Nggak lucu di dalam surat apa didalam di Belanda di dalam bimba kalian menyebutkan kata kita di dalam bimba kalian ada kata kitab nggak sudah dikasih tujuannya sudah diberikan tujuannya apa itu diberikan namanya Alkitab Alkitab berasal dari bahasa apa dia bilang dari Bisa Yunani cari dulu kata Alkitab Kataba di dalam bahasa Yunani Kataba katanya originalnya Yunani itu loh yang ada dipikirkan eh dari mana Alkitab itu originalnya Yunani itu dimana itu eh silahkan tunjukan hati-hati kau berlebih menyejek orang lain kau akan tersedak kalau saya tidak menyejek tapi saudara kamu yang memilang seri wajahmu saja sudah menyejek belum kata-katamu lagi bukan begitu caranya berdebat eh tadi dia nggak lihat siapa itu ngomong cepat kata Alkitab di dalam bahasa Yunani original Bible kau tujukan 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 mungkin dia salah menjelaskan tapi kau jangan ponis dengan kesalahan terus ah terus diajarkan loh di agamamu itu dimana diajarkan kata-kataba original Yunani dimana усов kata-kataba di dalam Bible kau dimana kata-kataba kita ini tapi kata si Eri Bible kalian itu adalah alkitab oke saya terima kata alkitab itu berasal dari originalnya bahasa apa kata si Eri bahasa Yunani oke saya minta kalian carikan di dalam Bible kalian saya nggak perlu jawab itu yang buruk aja yang salah aja kok kejar-kejar kesalahan orang lain Ayo bahasa Yunaninya kata bah silahkan enggak penting itu saya jelaskan kalian bilang kalau bibel kalian itu alkitab kalian ayo Aduh kenapa kalian udah nyusup kalian kamu belajar Islam boleh nggak Iya sekarang tunjukkan dulu di dalam bibel kalian ada kata Alkitab udah kita belajar Islam aja iya coba ngomong dulu bilang oke ampun orang kata Alkitab itu bukan dari bahasa Yunani coba bilang dulu ayo tapi masalahnya disampul di sampul itu tertulis Alkitab ada yang Alkitab ada yang bingel ayo ayo bilang dulu lah saya ingin saya ingin kejujuran loh dari pihak kalian saya ingin kalian tuh jujur kalau dalam diskusi berena kita bilang begini Bunda Nora memang kata Alkitab kata bah itu tidak ada dalam bahasa Yunani bilang dulu itu adalah bahasa Arab barulah saya tahu ternyata Alkitab perjanjian lama perjanjian baru itu ciptaan dari Wikipedia demikian sahabat yang bisa kami suguhkan terima kasih telah bersama Tukan Nyimak semoga video cuplikan live Bunda Nora bersama Roh Kudus dapat mengedukasi kita semua sampai jumpa di video selanjutnya salam satu Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati